jadi buat kalian yang punya mobil solar, masuk ke tali aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke bosku jadi di video kita kali ini kita akan mewawancarai supir-supir truk yang telah mengantri lama karena solar langkah bosku disini ya jadi kita akan mewawancarai beberapa supir truk yang telah mengantri solar di SPBU ini tepatnya di Rantau Kasai di Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau oke ikuti saja video kita kali ini selamat menonton oke bosku jadi seperti ini bosku suasana di sekitaran SPBU Rantau Kasai yang telah langkah solar disini ya bosku disini banyak truk-truk mengantri solar demi bisa mendapatkan solar ya rela menunggu hingga malam hari dari mulai pagi hingga malam hari oke bosku jadi kita akan mewawancarai salah satu supir truk ya bosku langsung saja bosku assalamualaikum pak dengan pak siapa pak aldian bang sudah berapa lama bang nunggu di SPBU ini demi mendapatkan solar bang sudah lama bang dari jam berapa? dari jam 6 bang iya ya sampai sekarang nih bang jadi terhambat lah ya kerjaannya bang ya terhambat lah nih bang waktu terbuang apalah bang harapan kedepannya agar solar ini tidak langkah ya harapan saya pada bapak presiden di sini Jokowi Dodo tolong rakyatmu nih pak agar tidak langkah lagi ya pak ya iya karena sangat menghambat aktifitas ya pak iya bang jadi bapak ini meminta tolong kepada bapak Jokowi Dodo lah ya agar memperbanyak stok solar di riau ini pak ya riau ini kota minyak pak kenapa? stok solar itu sedikit saya sampai antri-antri gini pak antri panjang ini bosku oke bosku jadi ini kita mau nanya lagi sama sopir yang kedua ini bosku assalamualaikum bang waalaikumsalam dengan bang siapa ini bang? dani dani ya bang ini sedikit mau bertanya ini bang sama bang abang sudah berapa lama lah menunggu ngantri solar di SPBU ini bang? ini mulai dari jam 9 pagi bang tapi sekarang belum juga ngisi-ngisi juga belum ngisi-ngisi juga ya bang ya? iya bang panjang juga antri ini bang ya? panjang bang waduh laparan apalah bang harapan kedepannya tentang solar ini bang? ya harapan kedepannya supaya solar tidak langka lagi ya? iya tidak langka lagi supaya tidak macet-macet lagi seperti ini kan jadi kesusahan lah bang ya? nah kerja pun kita enak iya ya ini yang terakhir lah bang pertanyaan terakhir sangat terkendala tidak bang efek kelangkaan solar ini? karena kan mobil abang ini buat muat sawit nah ini bosku buat muat sawit gimana lah bang? ya sangat terkendala lah bang karena kan saya silakan aturan udah bongkar kan? jadi belum bongkar ya kan bang? bongkar jadi tripan pun kurang iya ya banyak banget lah efeknya ya kan bang karena langkah sore ini ya bang ya? banyak kali bang waktu pun terbuang sia-sia ya bang ya? untuk ngantri oke lah bang makasih banyak bang atas pertanyaannya apa jawabannya ya bang ya? oke bang oke assalamualaikum bang truk-truk yang mengantri di SPBU bosku ya ramai bosku kita mau nemuin bang Rian Arifin ini bosku dia juga ngantri solar disini bosku ya oke kita jumpai dulu ya bosku ya jadi ini bang Rian Arifin masih ngantri juga dia beli solar dia di belakang sana ayo kita samperin langsung aja yuk ikuti terus ya bosku udah tanya-tanya sama dia oke bosku kita ini ketemu bang Rian Arifin bosku jadi jadi buat kalian yang punya mobil solar langsung tarik aja tarik udah gak kepake lagi ngantri solar tuh kamu kayak gini banyaknya ya jadi intinya hancur lah solar sekarang gak makan hancur solar hancurnya bisa hancur hancur gimana lah bang harapan kedepannya pak? harapan kedepannya ya cepet-cepet lah di BRSI karena percuma kita punya mobil-mobil jadi gak kepake cari solar payah mau pulang pergi-pergi jauh pun jadi takut gitu ya gitu dia oke bosku itu harapan dari bang Rian Arifin ya bosku oke lah bang makasih udah mengasih kesempatan waktu ya bang ya tetap semangat terus ya tetap semangat terus beginilah suasana pengantrian solar bosku di SPBU ini rantau kasai ini ya bosku kita ketemu Bang Rian Arifin tadi bosku ramai bosku truk-truk ramai ini bosku bang ngantri panjang ini bosku ya tadi itu tadi jawaban-jawaban dari sopir-sopir yang telah mengantri di SPBU ini ya bosku udah kita tanyain banyak yang mengeluh bosku tadi juga banyak yang kita tanyain gak mau jawab karena gak pay di depan kamera kata ya oke lah bosku cukup lah dua orang tadi sopir-sopir yang kita tanyain bahwasannya semua pun terkendala kerjaan terkendala banyak lah efeknya gara-gara kelangkaan solar ini jadi harapannya untuk kita semua untuk warga Indonesia semua ini semoga ke depannya solar ini tidak langka lagi berjalan stabil seperti semua lagi ya bosku kita sama-sama berdoa agar aktivitas kita kendaraan kita semua mobil-mobil truk mobil-mobil pribadi semua yang beraktivitas untuk kerja sana-sini tidak terkendala lagi oke cukup sekian dulu video kita sore hari ini mengenai tentang kelangkaan solar di riau ini tepatnya di rantau kasai kecamatan tambusai utara kabupaten rokan hulu saya akhiri wabila hitabik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton Terima kasih.